Kepada padaku persembahkan ibadahku, Bismillah Setiap hari kita membaca di dalam sholat, Ia akan na'budu, yang artinya Hanya kepadamu kami beribadah Kalimat ini sangat agung dan menyimpan banyak pelajaran untuk kita Di antara faidah yang perlu kita ingat dari kalimat ini adalah Bahwa segala bentuk ibadah yang kita lakukan merupakan hak Allah Hanya Allah yang berhak mendapatkan persembahan ibadah itu Apakah itu sholat, doa, sembelihan, nazar, dan sebagainya Selain itu, kalimat ini bermakna pemurnian ibadah kepada Allah Tidak boleh kita mempersekutukan siapapun atau apapun juga dalam hal ibadah kepada Allah Segala bentuk sesembahan selain Allah adalah batil Dan penghambaan kepada selainnya adalah kezoliman Allah berfirman Yang artinya Sesungguhnya syirik benar-benar kezoliman yang sangat besar Luqman ayat 13 Ibadah kepada Allah itu memadukan dua hal Puncak ketundukan dan perendahan diri serta puncak kecintaan Dengan bahasa lain Ibadah ditegakkan di atas pilar kecintaan dan pengagungan Kecintaan melahirkan harapan Sementara pengagungan menumbuhkan rasa takut Ibadah kepada Allah mencakup tiga amalan hati Takut, cinta, dan harapan Kalimat ini juga memberikan pelajaran Bahwa sebagus apapun ibadah Tidak ada nilainya dihadapan Allah Apabila tidak disertai dengan tawhid dan keikhlasan Allah berfirman Yang artinya Dan kami hadapi segala amal yang telah mereka kerjakan Lalu kami jadikan ia bagikan debu-debu yang berterbangan Al-Furqan ayat 23 Ibadah kepada Allah harus bersih dari segala bentuk syirik Allah berfirman Al-Furqan ayat 23 Al-Furqan ayat 23 Yang artinya Maka bareng siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan robnya Hendaklah dia melakukan amal soleh Dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada robnya Dengan sesuatu apapun Al-Kahfi ayat 110 Didahulukannya objek iya kah sebelum kalimat na'budu Memberikan makna pembatasan dan pengkhususan Artinya Kami tidak beribadah kecuali kepadamu Hal ini menunjukkan bahwa ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Barang siapa menunjukkan ibadah kepada selain Allah Disamping ibadahnya kepada Allah Maka dia telah berbuat syirik Allah berfirman A'udhu billahi minas syaitanir rajim Yang artinya Dan sesungguhnya Masjid-masjid itu adalah milik Allah Oleh sebab itu Janganlah kalian menyeru atau berdoa bersama dengan Allah siapapun juga Al-Jin ayat 18 Dari sini kita mengetahui Bahwa barang siapa yang mengerjakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya Tidaklah secara otomatis membuatnya bertauhid Seorang dikatakan bertauhid Apabila dia secara totalitas mempersembahkan ibadahnya kepada Allah semata Apabila dia sholat, puasa, haji, dan seterusnya Tetapi memberikan sebagian ibadahnya kepada selain Allah Maka dia adalah musyrik Dan tidak akan diterima amalnya oleh Allah Allah berfirman A'udhu بالlahe من الشيطان الرجيم 15. 15. 16. Surah Al-Fatihah Yang artinya Jika kamu berbuat syirik Pasti akan lenyap amalmu Dan benar-benar kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi Az-Zumar ayat 65 Adapun mengakui Allah sebagai pencipta Dan pemelihara alam semesta Belumlah memasukkan manusia ke dalam tawhid Orang-orang musyrik Qurais dahulu telah mengakui hal ini Tetapi ternyata Nabi SAW tetap mengajak mereka kepada kalimat La ilaha illallah Hal ini menunjukkan bahwa tawhid yang dituntut dari manusia adalah tawhid uluhiah Yaitu mengesakan Allah dalam beribadah dan meninggalkan sesembahan selainnya Rasulullah SAW bersabda Hak Allah atas hamba adalah supaya mereka beribadah kepadanya Dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun Hadis liat Bukhari dan Muslim Demikian sedikit nasihat Semoga bermanfaat Referensi artikel www.almubarok.com Terus simak dan ikuti faedah-faedah ilmu di Radio Muslim Memurnikan agidah Mendebarkan sunnah Terus simak dan ikuti faedah-faedah ilmu di Radio Muslim Terus simak dan ikuti faedah-faedah ilmu di Radio Muslim